Intro Halo Sobat Brenly, kali ini kita akan membahas soal pada materi penghinderaan jauh dan sistem informasi geografi atau SIG Oke, perhatikan soal berikut ini Untuk menganalisis pola aliran lalu lintas digunakan analisis A sebaran, B jaringan, C aliran, D tumpang tindi, dan E tiga dimensi Oke, kita bahas mengenai SIG SIG adalah sistem informasi geografi Yang berbasis komputer Yang digunakan untuk menggambarkan Kemudian menganalisis Ciri-ciri geografi Yang digambarkan Pada permukaan Bumi Dan kejadian-kejadiannya Oke Kemudian Kemampuan sistem informasi geografi dapat juga dikenali dari fungsi-fungsi analisis yang dapat dilakukannya Nah, secara umum Nah, secara umum fungsi analisis SIG dibagi menjadi dua Kita bagi menjadi dua Yang pertama, fungsi atribut Yang kedua Ya Adalah fungsi spasial Oke Untuk fungsi atribut Di sini Tertuju pada operasi Dasar Sistem Pengolahan Basis Data Dengan perluasannya Ini adalah yang Atribut Sedangkan Untuk yang spasial Ya Untuk fungsi analisis spasial Kita masih bagi lagi menjadi dua Ya, kita bagi menjadi dua Yang pertama adalah Klasifikasi Yang kedua adalah jaringan Oke Untuk klasifikasi Di sini Merupakan klasifikasi data tertentu Ya Klasifikasi Klasifikasi Data Tertentu Misalnya Ya Untuk contohnya adalah Misalnya data topografi Ini kita menggunakan Fungsi analisis klasifikasi Yang kedua Untuk fungsi Analisis jaringan Ya Ini merujuk pada Ya Data spasial Titik atau garis Sebagai Suatu jaringan Yang tidak terpisahkan Biasanya digunakan Untuk Pada bidang Transportasi Dan Utility Untuk transportasi Biasanya kepadatan lalu lintas Kemudian kemacetan Dan lain-lain Sedangkan untuk Utility Biasanya Yaitu Pipa air Gas Kemudian jaringan Kabel Dan lainnya Ya Jadi berdasarkan soal tersebut Untuk menganalisis Pada aliran lalu lintas Ya Digunakan analisis apa Jaringan Jawabannya B Ya Oke sobat brandi Ini lah jawabannya Selamat belajar Untuk semua sobat brandi Salam edukasi B covers B B B B B B B Bar K B 라고 B B B B